Selamat pagi teman-teman, saat ini kita akan berangkat menuju Mostar untuk melihat wisata di sana. Saya bersama Kenan. Selamat pagi. Selamat pagi ya teman-teman yang lain. Ya dengan wajah ceria. Kita akan melihat wisata religi di sana di Mostar. Mungkin yang pertama kita akan datang ke Tekia Belagai, tempat wisata wali. Kemudian selanjutnya kita ke kota Mostar. Kita sudah sampai ke Tekia Belagai, tempat wali. Walinya Muhammad Bukhari Sari Saltuk. Ini adalah tempat pondok pengikuta sahup. Ada dua hal menarik bila mengunjungi Tekia ini. Yang pertama adalah kita bisa melihat pondoknya atau Zawiyah dalam bahasa Arabnya. Dan satu lagi spot yang menarik adalah kita bisa melihat mata air Buna dengan depit air yang sangat besar bisa kita lihat lebih dekat semuanya. Mari kita saksikan lebih lanjut. Kita beli tiket dulu. Harganya dua setengah euro per persen. Pondok ini seperti halnya ibadah. Ada tempat wudunya dan terdengar suara azan. Kita mungkin akan coba sholat duhur di sini. Ini ceritanya. Jadi dibuat pada awal 15, abad 15. Sebelum masuknya Turki Usmani abad 16 di wilayah Mostar. Jadi pada masa dahulu dipakai untuk Nasa Bandi, Kadiriyah, Rufai Halwatiah. Dan di dalamnya ada makam Muhammad Buhari Sari Saltuk. Ada ruang sholat, dapur, hamam, dan tempat biasanya sebuah pondok didirikan. Kita masuk pondoknya. Ada orang yang sedang azan. Ya bagi wanita yang akan mengunjungi tekiah ini harus mengenakan hijab untuk bisa nanti ke atas untuk melihat makam wali. Ini makam walinya. Muhammad Buhari Sari Saltuk dan muridnya. Sil sila. Sufi Nasabandiyah. Seyah Khadir Abdul Jailani. Baha Udin. Nasabandiyah. ini adalah mata air buna yang debit airnya termasuk salah satu yang terbesar di Eropa Hai bila normal sekitar 32 juta metric ton per detik hai 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 Kita sudah Masuk ke Potatua Mostar Ini pedestrian streetnya Di sini Kayak jalan seperti perhadiahnya Di pedestrian streetnya Mostar Ini restoran Musola yang biasa jualan Jualan burek Paling enak sih kata Kenan Kita coba masuk Untuk beli burek Lagi makan burek Kita tiba di Masjid Karados Begova Tahun 1557 Masih terpelihara dengan baik Ada fonten Dan masih ada bangunan madrasah Di dalamnya Kita masuk Masjid Mehmet Koski Mehmet Pasal Selamat menikmati Masuk museum Di museum ini ada Pemutaran video yang menarik Mengenai Jembatan Mostar Dari awal Dan sesudah Hancur akibat Perang busnya Tahun 1993 Kemudian dibangun kembali Jembatan ini penting Karena merupakan simbol Kedekatan Antara Kristen Dan Islam Kristen berada di wilayah Barat jembatan Dan Islam berada di sebelah timur jembatan Beginilah video pada saat Jembatan Mostar Hancur akibat perang Jembatan Mostar Dibangun kembali Mulai tahun 1997 Dan selesai tahun 2004 Dan diresmikan oleh Pangeran Charles Jembatan ini diresmikan Atas dana dari negara-negara yang peduli Akan pentingnya arti jembatan jembatan ini untuk dibangun kembali bagi Bosnia Herzegovina Begini perayaan perayaan peresmian jembatan jembatan mostar Museum ini juga secara visual membuat gambaran atau setting masyarakat Bosnia Pada masa Turki Usmani Pada masa Austro-Hungaria Pada masa komunis Dan juga pada masa Presiden Tito berkuasa Dan berakhir pada waktu terjadinya Perang Bosnia tahun 1992 sampai 1995 Satu hal yang menarik pada setting terkait kekuasaan Presiden Tito Terdapat pin Presiden kita Presiden Soekarno Ada restoran langganan kita Kalau berkunjung ke Mostar Namanya Restoran Kuluk Biasanya kita pesan Aneka daging dan ikan Di restoran ini Untuk makan siangnya Selanjutnya Hal yang menarik setelah makan Adalah kita melihat langsung jembatan Mostar Yang sangat masyur di kota tua ini Jembatan ini dibangun pada tahun 1566 Oleh arsitek terkenal Mimar Sinan Dengan bentangan 20 meter Tanpa tiang Dengan konstruksi setengah lingkaran Jembatan ini juga Masyur bagi penggemar Lompat indah Diving Dan setiap tahun Selalu diadakan di jembatan ini Jangan dilupakan pula Untuk melihat Jembatan percobaan Sebelum jembatan Mostar dilakukan Ini jembatan percobaan Yang lebih kecil Namanya Kriva Sebagai bentuk tes Sebelum jembatan Mostar dibangun Dibangun pada tahun 1558 Selanjutnya di sisi barat Ada Masjid Kayu Bernama Haji Kurtofa Kecil namun indah Spot terakhir adalah Museum Turki Hamam Tempat Untuk Mandi gaya Turki Di Mostar ini Demikian 12 Spot menarik Wisata Reguligi Di Belagai dan Mostar Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih.